Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu guna mengawal pembangunan Ibu Kota Negara agar transparan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR RI di Konplek Parlemen Senayan. Dalam rapat ini Ketua KPK Pirli Bahuri menyampaikan KPK telah membentuk Satuan Tugas Satgas Pengawasan terhadap Pembangunan IKN Nusantara. Satgas KPK ini bertugas mengawal pembangunan IKN Nusantara dari persiapan, pemindahan pemerintahan hingga pemanfaatan aset. Hal ini masuk dalam kajian KPK 2022 dalam rangka menopang pendapatan negara bukan pajak. Kajian terhadap penetapan tata ruang IKN ini kami lakukan dan sekaligus juga kami sampaikan. KPK memutus Satgas dan berangka mengawal untuk terlaksananya program pembangunan IKN. Mulai dari penyiapan, persiapan, pemindahan pemerintahan maupun pemampatan aset yang ada sebagai milih negara. Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya Rp 466 triliun dan 90-20 persen anggaran akan diambil dari APBN. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.